Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Secret yang beranggotakan Fadel, Partinah, Rizky Tania, Maudirahmah, dan Anita Putri. Berikut kami sampaikan bagaimana kami bermain dalam Munsun SIM 2020 Internal Competition Universitas Islam Indonesia. Hal-hal yang akan kami sampaikan yang pertama mengenai modul retail, procurement, marketing. Kemudian ada modul e-commerce, selanjutnya ada warehouse, production and maintenance, wholesale, service, dan human capital management. Yang pertama adalah retail. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemilihan lokasi. Dalam memilih lokasi untuk membuka retail, kita harus memperhatikan jumlah populasi dari negara atau kota tersebut, juga harus memperhatikan konsumer loyalty game saat itu. Untuk luas daerah retail yang dibuat, kami buka berkisar 200 meter persegi sampai dengan 300 meter persegi di hari pertama game dimulai. Selanjutnya ada procurement. Pembelian barang jadi untuk retail, kami melakukan pembelian langsung saat lokasi retail telah terbuka. Pada awal permainan, kami memilih vendor VFG1 dan VFG2 di mana setiap negara atau kota dibedakan. Sedangkan pada pertengahan game atau ketika rate USD turun, kami menggunakan VFG3. Penggunaan vendor yang berbeda dalam setiap pembelian barang jadi berguna untuk menekan average cost. Untuk kuantitas barang yang dibeli berkisar Rp30.000 sampai Rp40.000 agar memperoleh diskon. Biasanya di awal permainan, pembelian dilakukan secara credit per cash dengan memperhatikan credit limit yang ada. Dan jika cash on hand sudah cukup, pembelian barang jadi dapat dilakukan dengan cash delivery. Untuk harga retail, kelompok kami tidak melakukan perubahan harga, baik dengan menaikkan atau menurunkan harga. Pada permainan, dapat terjadi perubahan harga apabila ingin meningkatkan retail sales. Selanjutnya ada marketing. Saat retail dibuka, kami memasang marketing fee dengan harga yang cukup tinggi. Di mana marketing fee akan naik perlahan jika hari libur akan tiba. Kami menggunakan media yang berbeda-beda untuk setiap produk yang dijual. Di tab menu marketing terdapat buy marketing report. Di mana pembelian marketing report dilakukan untuk memantau permainan game lawan. Selanjutnya modul e-commerce. Di tab munsun sim web market, tempat untuk melakukan penjualan dan pembelian. Di mana kita bisa melakukan post-to-buy atau post-to-sell. Post-to-buy untuk membeli, post-to-buy untuk memposting sebagai pembeli. Biasanya barang yang dibeli akan masuk ke warehouse. Post-to-sell untuk memposting sebagai penjual. Sedangkan di pertama permainan, kita akan melakukan produk untuk dijual. Web sales order digunakan untuk melihat seluruh tawaran yang harus disetujui maupun telah disetujui. Web purchase order digunakan untuk melihat seluruh penawaran yang telah dikirim. Selanjutnya ada sales e-commerce. Melakukan search untuk menjual produk pada hari pertama. Melakukan post-to-buy dan post-to-sell setelah warehouse dibuat. Selanjutnya warehouse. Hal pertama yang dilakukan di modul warehouse adalah memilih lokasi. Lokasi yang dipilih biasanya harus di tengah dari unit-unit retail yang ada. Supaya peredaran barang berlangsung dengan lancar. Selanjutnya kami membuka luas warehouse 500 meter persegi di awal game. Selanjutnya kami lakukan pembelian terhadap barang jadi dan rawa material. Selanjutnya bisa kita sesuaikan luas warehouse sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah permainan. Lalu di modul production dan maintenance kita membeli mesin minimal 2 ketika tidak ada penilaian production. Namun ketika terdapat penilaian production kita bisa membeli lebih dari 2 sampai 5 mesin. Selanjutnya kita atur prioritas production sesuai dengan kebutuhan di B2B. Nah untuk maintenance sendiri biasanya kita setel menggunakan periodic maintenance setiap 5 atau 7 atau 9 hari sesuai dengan penilaian matrix yang berlaku. Selanjutnya ada sell-wall sale B2B. Pada pertama game kita akan melakukan deal untuk salah satu produk. Pada pertengahan game, deal dan bid di atas average cost untuk semua produk atau menyesuaikan dengan bidder lain. Di permainan terakhir, lakukan deal dan bid untuk menghabiskan barang. Sell-wall sale over digunakan untuk memilih tawaran-tawaran bersyarat yang ada dari beberapa perusahaan. Wall sale order risk digunakan untuk melihat seluruh tawaran yang harus disetujui maupun telah disetujui. Kemudian terdapat service. Dalam service terdapat 2 menu yaitu yang pertama incoming service request yang digunakan untuk melihat permintaan deal dan service yang akan datang. Ketika membuat pesanan, hari dan jumlah karyawan dari setiap bidang disesuaikan dengan permintaan klien. Terdapat maksimal harga dalam penawaran permintaan jasa. Kita juga dapat melihat perbandingan penawaran harga yang dilakukan oleh tim lawan pada menu service sales order. Revenue dalam service terus berpartisipasi dalam meningkatkan sales revenue walaupun tidak signifikan. Oleh karena itu, penawaran harga ini perlu diperhatikan. Hari yang akan dijadwalkan disesuaikan dengan melihat menu service sales order agar tidak bertabrakan. Apabila pesanan tidak dibuat sesuai permintaan dan harinya bertabrakan, maka akan terjadi pembatalan dari klien dan mengasibatkan komplain. Kemudian, jika kita tepat telah melakukan penawaran harga dengan melihat perbandingan penawaran harga tim lawan, maka penawaran harga akan berhasil dan segera diproses dan diselesaikan. Selanjutnya, ada human capital management yang merupakan modul yang berupa praktik-praktik yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam melakukan manajemen sumber daya manusia, kami memperhatikan beberapa hal. Antara lain, kompetensi karyawan, pelatihan dan counseling karyawan, jumlah karyawan, seperti apakah aktualisasi jumlah karyawan sesuai dengan yang direncanakan, kemudian biaya karyawan yang termasuk pada biaya gaji, kenaikan gaji, biaya training, dan counseling. Kemudian ada recruitment yang disesuaikan dengan Ocean Factors-nya, dan ada pengundilan diri dari karyawan. Berikutnya, pada penilaian Staff Turnover Ratio, kami menggunakan rumus ini untuk memperkirakan skor yang akan didapatkan, berbeda dengan Staff Resign yang akan dihitung dari jumlah karyawan yang keluar. Untuk itu, kami menggunakan beberapa trik sebagai berikut. Sering melakukan controlling pada pekerja di tiap departemen, controlling dapat dilakukan sekitar 2-3 hari sekali. Apabila ada Staff yang ingin resign, maka segera hire pekerja baru, dan perhatikan kompetensi karyawan terhadap kualifikasi pekerja yang dibutuhkan. Lakukan hire sesegera mungkin. Pada intinya, modul HCM ini berkaitan dengan performance modul lain, sehingga sebisa mungkin jangan sampai kekurangan pekerja. Terima kasih. Berikut yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.